Intro Pemirsa perayaan Misa tanpa umat streaming melalui media sosial di gereja katedral Imakulata Tambua dipimpin langsung Uskup Dominikus Saku. Uskup berpesan selain umat mengikuti Misa dari rumah, ini menjadi pelajaran bagi umat beriman. Uskup Atambua, Minsinyur Dominikus Saku, pimpin langsung Misa Minggu Palma di gereja katedral Santa Maria Imakulata. Misa tanpa umat ini disiarkan secara langsung melalui channel Youtube dan juga media sosial lainnya milik keuskupan Atambua. Suasana selama Misa berlangsung hening, Uskup Domi yang didampingi dua imamat memberikan pesan kepada umat yang menyaksikan secara langsung melalui media streaming. Dengan tema Jalan Damai Dalam Berita, Uskup Atambua meminta kepada seluruh masyarakat agar tenang dan terus berdoa di rumah masing-masing. Perayaan Misa Minggu Palma merupakan rangkaian perayaan pekan suci untuk umat yang mengikuti perayaan dari rumah. Uskup berpesan untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mentaati himbawan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Selamat memasuki masa yang dinamakan pekan suci. Kita mulai dari Minggu Palem ini sampai dengan Minggu Pasca, Minggu depan. Pesan saya dalam hubungan dengan perayaan Daun Palem hari ini. Yang pertama, mari kita belajar untuk membina iman kepercayaan kita justru dari rumah kita masing-masing. Gereja pada tingkat basis itu adalah gereja yang paling hidup dan harusnya berkembang di tengah keluarga. Inilah kesempatan di mana kita bisa belajar untuk memperkuat basis hidup kita, basis ketahanan iman kita, dan basis penghayatan iman kita justru dari kehidupan keluarga. Uskup Domi juga mengingatkan umat untuk belajar dan bekerja dari rumah, dan perayaan pekan suci tanpa umat ini menjadi pelajaran bagi seluruh umat beriman. Dari Kabupaten Belu, Stefanus Dilepayong, Tim Ainews melaporkan.